Jangan salahkan kenapa Al-Muslim ini mundur, tidak mendapatkan kemenangan dari Allah. Karena faktanya seperti itu. Maka jangan salahkan banyak dijadikan sebagai mangsa oleh musuh-musuh Islam. Maka ditempat saya yang ngisi TPA di situ. Itu kanan-kiri gereja. Pak, ini keluarganya sudah murtad dong Pak. Innalillah, kenapa? Baru dikasih satu meh insan, satu kardus, sama sembako, satu kresek, sudah ikut kebaktian. Dan itu fenomena seperti itu hampir-hampir dikatakan lembah di daerah Jawa Tengah sana. Kenapa? Karena Islam dan kaum, karena kaum musliminnya sudah tidak memperdulikan agamanya. Sehingga mau dicabik-cabik, jadikan mangsa oleh musuhnya sendiri. Makanya kita harus bangun dari tidur kita. Jangan hanya, oh tenang di Jakarta, di ibu kota, kaum muslimin. Lihat antum kalau ingin tahu, kualitas kaum muslimin atau kuantitas kaum muslimin di pelosok-losok daerah. Akan mendapatkan sesuatu yang mencengangkan kita. Yang membuat kita cemburu tentang agama kita. Kalau kita masih memiliki keimanan. Jadi agama Islam adalah agama yang hak. Agama yang benar. Allah Azza wa Jal berfirman, Sesungguhnya agama yang paling benar adalah Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, Maka Allah tidak akan menerimanya. Dan dia di hari kiam termasuk orang-orang yang khasir. Sehingga bahaya. Kalau ada yang mengatakan semua agama itu sama hati-hati. Dia telah mendustahkan Al-Quran. Nasrani adalah saudara kami. Yahudi adalah saudara kami. Ini kalimat kufur. Bahaya. Kalau dia mengetahui bahwasannya ini menyelisih Al-Quran, bahaya. Bisa keluar dari agama Islam. Karena dia telah jelas-jelas menentang Al-Quran dan Sunnah. Nabi SAW bersabda, Dan demi jiwaku yang berada di dalam kegamannya. Artinya demi Allah. Tidak ada yang mendengar tentangku. Seorang Yahudi atau Nasrani. Kemudian meninggal. Mati. Dan tidak beriman terhadap apa yang aku bawa. Atau apa yang diutus kepada aku. Maka illa an yakuna min ashabin nar. Kecuali dia termasuk umuni neraka. Maka kita harus yakini agama yang benar. Dan agama yang menuju keselamatan hanyalah Islam. Yang lain yang menuju kepada neraka. Waliyahubillah. Ikhwan fid dina azan ya Allah wa iyakum. Kemudian kata Syekh. Muhammad bin Salih Uthimin rahimahullah. Masih mengumetan tentang agama. Kata beliau. Dan agama Islam. Dengan memuji nama Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kata beliau. Mutububbilun li jami'il masalih. Allati tatamanatha al adyan as sabiqah. Syariat Islam. Sebagaimana yang telah kita bahas. Mengandung seluruh maslahat yang dibutuhkan manusia. Bahkan mengandung seluruh kebaikan yang ada pada syariat-syariat agamas. Sebelum Islam. Seperti Yahudi, Nasrani. Syariat-syariat Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Itu semua sudah mencakup. Jadi tidak butuh lagi kita belajar Injil. Kita belajar Bibel. Kita belajar Taurat. Tidak butuh lagi. Kenapa? Semuanya sudah dicakup. Sudah diliput oleh Al-Quran dan sunnah Nabi Ahri. Salatu wassalam. Mucamayyizun alihah. Sudah menjadi yang spesial Islam ini. Atas agama yang lain. Bikawnihi dengan apa? Bikawnihi salihan likulli zamanin wa makanin wa ummah. Karena agama Islam ini sangat hurfan. Cocok bagi setiap zaman. Setiap tempat. Setiap umat. Tidak ada perlakuan umat yang dikhususkan oleh Islam. Tidak ada sebuah waktu atau tempat yang dikhususkan oleh Islam. Kecuali yang disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah. Tempat hanya Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aksa. Selainnya sama. Dan itu pun hanya berkutat dengan pahala saja. Artinya kalau di daerah ini Islamnya harus kayak gini. Kalau di daerah ini harus Islamnya seperti ini. Kalau enggak, enggak diterima. Makanya dibikin Islam harus kayak gini. Sebagaimana istilah adanya Islam Nusantara katanya. Karena Islamnya Nusantara, Islamnya Indonesia berbeda dengan Islamnya Arab. Wah, ini orang harus dibangunkan, masih ngigau. Karena Islam itu datangnya dari mana? Dari tanah Arab. Kok kenapa dibedakan? Islam datang dari tanah Arab tapi bukan khusus untuk Arab. Tapi untuk rahmatan lil'alamin. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dalam ikuti ajaran Nabi Muhammad SAW berhak untuk masuk surga. Walaupun dia bukan orang Arab. Walaupun dia abdim habashi. Hamba sahaya dari negeri Habasha. Kalau dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia masuk jannah. Tapi barang siapa yang membangkang, Allah dan Rasulnya tidak beriman. Maka dia masuk neraka. Walaupun dia sayyi dan kureshi. Walaupun dia orang Arab kuresh. Seperti Abu Jahan. Seperti Abu Lahaan. Kuresh. Aram. Masuk neraka. Tapi lihat Bilal Ibn Rabah dari Habasha. Suhaib Ar-Rumi dari Rum. Salman dari Al-Faris, dari Persia. Sahabat Nabi SAW. R.A. Jadi Islam tidak memilih suku dan lain sebagainya. Semuanya sama. Inna akramakum indallahi atkakum. Sejujurnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakut. Maka dia tetap beliau. Termasuk spesialis Islam. Fadilah, keistimewaan yang dimiliki oleh syariat Islam. Dan ini tidak dimiliki oleh syariat lain. Bahwasannya Islam salihun, relevan. Di setiap tempat, setiap zaman. Dan di setiap umumat. Contoh. Dan ini dia dimiliki oleh siapa? Oleh agama lain. Kalau agama lain. Contoh Nasrani. Mereka tidak bisa beribadah kecuali di gereja. Dan gerejanya pun gereja yang sudah didaftarkan ke pendetanya. Sehingga dia bagian dari jemaat pendeta tersebut di gereja tersebut. Artinya bahwa jika dia safar, misalnya ke Bogor, atau ke Cirebon, atau ke Semarang. Dia tidak bisa beribadah keconerus pulang lagi ke sini. Ke jaharta. Ke gereja tertentu. Yang mana dia bagian dari jemaatnya. Kalau dia ingin beribadah di gereja lain. Maka dia harus bayar uang pangkalnya. Bayar administrasinya. Bayar euronya. Dan itu tidak sedikit, tidak kecil. Dia hanya di sini, gerejanya. Di daerah Matraman, atau di daerah Jakarta Pusat. Tidak boleh ke tempat yang lain. Apakah Islam seperti itu? Islam, antung ke Semarang, antung ke Cirebon, antung ke Bogor. Di masjid mana saja, silakan sholat. Antung lagi di hutan. Sudah maghrib. Tidak ada masjid, sholat di tempat situ. Dujilat hiyal ardu masjid dan wakaburrah. Dijadikan untuk masjid. Dijadikan untuk kutana. Untuk tempat sholat. Dan tempat bersuci. Walaupun ada sejahatan. Selagi tempatnya adalah suci. Silakan. Lihat keindahan Islam. Bahwasannya Islam relevan. Apakah relevan cocok di setiap tempat. Waktu dan zaman. Dan umat. Entah itu Bani Israel. Atau bangsa Arab. Bangsa Indonesia. Semuanya sama di sisi. Dan Islam tidak pernah berubah syariatnya. Mengikuti zaman. Tapi zaman yang harus tunduk kepada Islam. Tempat yang harus tunduk kepada Islam. Dan umat harus tunduk kepada Islam. Menunjukkan bahwasannya agama Islam ini. Mengandung maslahat manusia. Bisa dipahami contoh simbol tadi. Bisa dipahami. Nah. Seperti Yahudi. Yahudi syariatnya hanya untuk Bani Israel. Makanya Antun melihat perkataan Musa di Al-Quran. Perkataan Isa di dalam Al-Quran. Kalimannya apa? Ya Bani Israel. Ya Bani Israel. Karena mereka mengajak Bani Israel saja. Syariatnya Bani Israel. Tapi Islam. Ya Ayyuhan Nas. Wahai manusia. Ada tidak? Ya Ayyuhan Arab dalam Al-Quran. Allah mengajak orang Arab. Kalimat tidak ada. Adanya juga penjelasan tentang orang Arab. Qala til A'rohu amanna. Orang Arab Badui mengatakan kami beriman. Qul lam tu'minu walakin kulu aslamna. Katakanlah kalian tidak beriman. Tapi katakan. Kalian bermasuk Islam. Menyerahkan diri. Itu adalah. Tapi tidak ada Allah menerima. Ya Ayyuhan Arab. Atau di dalam sunnah Nabi SAW. Ayyuhan Arab. Tidak ada. Atau ketika Nabi hutbah di padang Arabah. Haji Wada. Nabi mengatakan. Ya Ayyuhan Arab. Tidak ada. Yang ada kalimat. Ayyuhan Nas. Wahai sekali manusia. Sekarang-ken Nabi tahu bahwasannya. Umatnya bukan dari bangsa Arab saja nanti. Tapi di luar itu semua. Ya. Ya Ayyuhan Levinah. Aman. Wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman hanya orang Arab saja. Hah? Hanya orang Indonesia saja. Lah. Siapapun yang beriman. Maka dia masuk dalam hal ini. Kata Syed Muhammad bin Salih Uthimin. Rahimah Allah Ta'ala mengatakan. Wa ma'na qawnihi salihan. Maksud dari kalimat. Bahwasannya. Agama Islam ini salih. Relevan. Cocok. Likulli zamanin wa makanin wa ummah. Di setiap zaman, tempat, dan umat. Kaum. Maksudnya apa? Kata beliau dijelaskan. An-naqtahassukahihi la yunafi masalih al-ummah. Bahwasannya. Orang yang berpegang teguh. Dengan syariat Islam. Dengan sunnah. Itu tidak bertabrakan dengan masalahan manusia. Subhanallah. Tidak bertabrakan dengan masalahan manusia. Sekarang antung contoh ada enggak syariat Islam yang bertabrakan dengan masalahan manusia pada zaman sekarang. Coba sebutkan. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Jika ada. Bahkan ini sebagai contoh simpel Islam itu ralufan. Contoh kalau hujan. Deras. Boleh untuk tidak berangkat ke masjid rusak berjamaah. Dikasih ruksoh sama Allah. Apa ruksoh? Diberi hadiah. Keringanan. Dispensasi. Yang enggak bisa sonatnya berdiri. Boleh sonatnya duduk. Enggak bisa duduk. Berbari. Yang enggak bisa tayangmu. Enggak bisa berbudu. Silahkan tayangmu. Karena sakitkah? Atau dan lain sebagainya. Menjadi udhul syar'i. Ketika safar. Antung capek. Kata Nabi SAW. Safar dit'atun minal adab. Safar itu sebagian dari adab. Ya karena lelah. Maka diberikan keringanan. Dikasih dua. Apa keringanannya? Dijamaah. Digabungkan. Duhur asal. Maghrib isah. Dan dikosong. Dipendekkan. Duhur asal jadi dua-dua. Maghrib ketep tiga. Ya bukan satu setengah. Awas. Dan isah berapa? Dua. Kemudahan apa tidak? Kemudahan. Entah itu antung pakai pesawat. Entah itu antung pakai kereta api. Entah itu antung pakai bis. Atau kendaraan pribadi. Ya. Atau lagi macet di jalan. Waktu maghrib. Menuju isah sangat. Tipis sekali. Dan kemungkinan antung berada di mobil dua jam. Maka bisa sholat di mobil. Kemudahan isah apa tidak? Kemudahan. Islam sangat relevan ini. Maksud dari kalimat. Syih Muhammad Ibn Salih. Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Fadilul Islam. Ya'muru bi kulli amalin salih. Agama Islam. Menyuruh pemeluknya. Untuk menakukan amal salih. Wa yanha'an kulli amalin sayyi. Dan melarang setiap amalan yang buruk. Fahuwa ya'muru bi kulli hudukin fadil. Islam menyuruh pemeluknya untuk berakhlak yang mulia. Dan melarang dari akhlak yang jelek. Dan itu sejak zaman Nabi sampai sekarang. Tidak pernah berubah syariatnya. Tidak pernah berubah prinsip-prinsipnya. Seperti sekarang. Terjadi corona. Apakah syariat Islam berubah? Tentap ada. Dikasih renggang-renggang seperti ini. Itu dispensasi. Dari kaidah-kaidah yang dibelajari oleh ulama. Agama lain ada enggak? Enggak ada. Agama lain tidak ada seperti ini. Kenapa? Agama Islam itu mudah. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan agama. Kecuali dia yang akan berkalahan. Yang mempersuji diri. Saya enggak mau seperti ini. Saya enggak mau. Pasti dia yang akan jadi. K.O. terlebih dahulu. Karena prinsip agama Islam adalah agama yang mudah. Agama yang relevan di setiap zaman. Di setiap tempat. Dan di setiap umat. Kita berhenti sejenak untuk mendengarkan kemandang adan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.